Halo kawan-kawan, yuk kita bahas soal matematika. Kita mulai dari soalnya ya. Diberikan data nilai ulangan matematika yang diperoleh oleh dua siswa berikut ini. Nilai di video itu ada 8, 7, 6, 5, dan 7, yaitu sebanyak 5 nilai ya. Nilai bagas 8, 9, 10, 9, 8, dan juga terdapat 5 nilai. Nah, di sini terdapat 4 buah soal. Kita kerjakan dari yang A terlebih dahulu ya. Tentukan nilai tertinggi yang diperoleh di video dan bagas. Kita lihat di video itu nilainya ada 8, 7, 6, 5, dan 7. Jelas ya, yang tertinggi adalah 8. Sedangkan untuk nilai tertinggi dari bagas, nilai bagas sendiri itu ada 8, 9, 10, 9, dan 8. Nah, yang paling tinggi atau yang paling besar adalah 10. Jadi, nilai tertinggi dari di video adalah 8, dan nilai tertinggi dari bagas adalah 10. Sekarang, untuk soal yang B, yaitu tentukan nilai rata-rata kedua siswa itu. Kita mulai dari rata-rata di video ya. Kita dapat mendapatkan nilai rata-rata di video dengan membagi total nilai di video dengan banyaknya nilai di video. Di sini kita jumlahkan 8 dengan 7, ditambah 6, ditambah 5, ditambah 7, kemudian kita bagi dengan 5. Kita kerjakan yang berada di dalam tanda kurung terlebih dahulu ya. Nah, karena penjumlahan semua, kita dapat menggunakan sifat komutatif dengan mengkelompokkannya seperti ini. Kita jumlahkan 8 dengan 7, yaitu 15, ditambah 6, ditambah 5, itu 11, ditambah 7. Kemudian, kita jumlahkan dari yang sebelah kiri terlebih dahulu, 15 ditambah 11, 5 ditambah 1, itu 6, 1 ditambah 1, itu 2. Jadi, 26 ditambah 7, dibagi 5. Kita jumlahkan 26 dengan 7 ya. 6 ditambah 7, itu 13, 3-nya kita tulis, 1-nya kita simpan. 1 ditambah 2, itu 3. Jadi, 33 dibagi 5. Kita bagi bersama-sama ya. 5 dikali berapa ya, hasilnya itu mendekati 30. Bener banget, dikali dengan 6, yaitu 30. Terus kita kurangi, yaitu 3. Wah, sudah tidak bisa ya dibagi dengan 5. Maka, kita beri bantuan 0 di sebelah angka 3. Dan, jangan lupa beri tanda koma di sebelah angka 6. 5 dikali berapa ya, hasilnya itu 30. Bener banget, dikali dengan 6, yaitu 30. Jadi, habis deh. Maka, sama dengan 6,6. Jadi, rata-rata di Vioh adalah 6,6. Sekarang, kita cari rata-rata dari bagas. Kita lakukan dengan cara yang sama. Kita jumlahkan nilai total dari bagas. Kemudian, kita bagi dengan banyaknya nilai bagas. Jadi, 8 ditambah 9, ditambah 10, ditambah 9, ditambah 8, dibagi dengan 5. Kita kelompokkan lagi seperti tadi. 8 ditambah 9 itu 17, ditambah 10, ditambah 9 itu 19, ditambah 8, dibagi 5. Kita jumlahkan dari yang sebelah kiri, 17 dengan 19 lebih dahulu ya. 7 ditambah 9 itu 16, 6-nya kita tulis, 1-nya kita simpan. 1 ditambah 1 itu 2, ditambah 1 itu 3. Jadi, sama dengan 36 ditambah 8, dibagi 5. Kita jumlahkan 36 dengan 8, 6 ditambah 8 itu 14, 4-nya kita tulis, 1-nya kita simpan. 1 ditambah 3 itu 4, jadi, sama dengan 44 dibagi 5. Kita hitung bersama-sama ya. 5 dikali berapa? Ya, hasilnya itu mendekati 44. Bener banget, dikali dengan 8, yaitu 40, terus kita kurangi, yaitu 4. Wah, sudah tidak bisa ya, dibagi dengan 5. Maka, kita beri bantuan di sebelah angka 4 dengan memberinya 0. Dan jangan lupa, beri tanda koma di sebelah angka 8. 5 dikali berapa? Ya, hasilnya itu 40. Bener banget, dikali dengan 8, yaitu 40, terus kita kurangi, jadi habis deh. Maka, sama dengan 8,8. Jadi, rata-rata dari bagas adalah 8,8. Sekarang, kita cari jawaban nomor C. Siapakah yang memiliki rata-rata yang tertinggi? Kita ketahui tadi, rata-rata dari review adalah 6,6. Rata-rata dari bagas adalah 8,8. Jadi, terlihat ya, yang paling besar adalah rata-rata dari bagas. Maka, nilai rata-rata tertinggi itu adalah milik bagas. Sekarang, kita kerjakan yang D. Berapakah selisih nilai rata-rata di VIO dan bagas? Nah, selisih rata-rata dari keduanya dapat kita peroleh dengan mengkurangi rata-rata dari bagas dengan rata-rata dengan di VIO. Rata-rata dari bagas itu adalah 8,8 dikurangi 6,6. Nah, cara mengurangi desimal, kita perlu meletakkan tanda komanya itu secara sejajar seperti ini. Kemudian, baru kita kurangi seperti biasa. 8 dikurangi 6 itu 2, komanya turun. 8 dikurangi 6 itu 2. Jadi, selisihnya adalah 2,2. Yeay, kita sudah menemukan jawabannya. Gimana, mudah bukan? Tetap terus semangat belajarnya ya. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.